Pamit ke istri usai sholat, ASN tewas evakuasi 1 jam. Detik-detik sebelum kematian Abdul Latif, 57 tahun, seorang ASN di dinas Perkim LH Pindrak. Pria malang itu meninggal dunia, Minggu 10 Desember 2023, sekitar pukul 5 lewat 30 menit. Begutip dari Tribut Timur.com, setelah sholat subuh, Abdul Latif pamit ke istrinya untuk ke kantor Perkim LH. Sesampainya di kantor, Abdul Latif hendak pergi mengisi sholat di Pertamina tidak jauh dari kantor. Dia melihat banyak air di mobil dan truknya pasca hujan teras semalam. Abdul Latif menyalakan mesin mobil dan kemudian mendongkak ban atau tongkak mobilnya sempat di jalan. Saat buah keluar dari kantor dan melewati pintu gerbang, tongkang mobil Abdul Latif tidak turun. Tongkak dan truk itu kemudian tersangkut di palang gerbang dan terobah. Seketika bangunan gerbang kantor Dinos Perkim LH Robo menipa kepala mobil, korban yang ada di dalam mobil tersebut terhimpin. Dia tidak bisa bergerak karena beban beton pintu gerbang yang berat. Salah satu saksi atau rekan kerja korban Muhammad Yusuf melihat kejadian berteriak dan meminta tolong pada warga membuat sopir mobil yang sebetara ada di TKP. Tidak lama kemudian beberapa orang datang membantu dan mencari alat gerinda untuk memotong besi tiang kiri kanan mengangkat palang pintu gerbang yang roboh. Proses evakuasi Abdul Latif memakai waktu hampir satu jam, bahkan untuk mengangkat reruntuhan beton itu menggunakan katrol. Abdul Latif berhasil evakuasi pada pukul 7 lewat 10. Di evakuasi dalam keadaan sudah meninggal ujarnya. Kasut lantas Polres Pinterang AKP Lukman membenarkan kejadian tersebut.